BNN berhasil menggagalkan penyeludupan narkoba melalui jalur laut terjadi di perairan Banyuasin, Sumatera Selatan. Sebanyak 177,16 kg sabu dan 16.702 butir kapsul ekstasi serta 20.000 butir tablet warna pink dan 18.000 butir tablet warna kuning kehijauan. Berhasil disita petugas dari tangan tersangka berinisial SC dan PAM. Setelah BNNP Sumsel melakukan pengembangan, petugas berhasil mengamankan dua tersangka lainnya, yaitu berinisial HO dan DA dengan barang bukti 3 kg sabu. Sementara itu, BNN juga berhasil mengamankan seorang pria berinisial HMS asal Aceh. HMS menyimpan sabu sebanyak 31,5 kg di area Tambak di Kecamatan Sunudon, Aceh Utara. Selanjutnya, BNN menangkap dua tersangka lainnya dengan inisial MZA dan MZU pada 20 Januari 2021 di daerah Pandan, Tapanuli Tengah. Semua pelaku dijerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan lancaman hukuman maksimal hukuman mati. Kegiatan yang dilakukan di 10 provinsi munai dari BNNP Jatim mengungkap sebanyak 2,337 gram. Kemudian, BNNP Sumud juga melakukan, dan sore ini, sore ini juga di Sumud akan melakukan pemusnahan ladang kanca. Dan barang bukti juga sebesar 2,053, jadi 2 kg lebih. Narkoba dari Malaysia, melalui jalan rauh, kemudian untuk menyembunyikan, mereka tanam atau dikubur di pinggir sungai, bukan di pinggir Tambak. Jadi saya ulangi, yang narkoba dari Aceh, yang kita tangkap dari Aceh, itu berasal dari Malaysia, dijemput dengan kapal, kemudian setampingnya di darat, dikubur, atau ditanam dalam tanah untuk menyembunyikan. Nah, kita tangkap, kemudian setelah kita cek, ada 30 bungkus, dan itu sekarang sudah dibawa semua ke Jakarta. Nah, ditambah dengan operasi yang sebelumnya, maka jumlahnya semua 210 kg. Tambah ekstasi kurang lebih 54.000 itir. Dari Jakarta, Guntur dan Firda melaporkan. Terima kasih sudah menonton!